Hari ini marilah kita sama-sama mendengar kisah tentang salah seorang Nabi Allah SWT Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke sebuah negeri yang melakukan sebuah kejahatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya Kejahatan yang sangat luar biasa, pecinta sesama jenis Maka Nabi Lut AS yang akan kita ceritakan pada hari ini diutus oleh Allah SWT untuk pergi ke sebuah negeri bernama negeri Sodom Nabi Lut AS merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim AS ketika mereka bersama-sama meninggalkan Babylon Maka mereka pun berpisah untuk berdakwah di negeri masing-masing Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Lut AS pergi ke negeri Sodom daerah Palestina Negeri Sodom sebuah negeri yang banyak sekali melakukan kemaksiatan di dalamnya Pencurian, perampokan, kezoliman di mana-mana Bahkan ketika orang-orang datang ke tempat itu harta-harta mereka dirampas Dan kalau ada laki-laki tampan yang datang ke daerah itu maka dia tidak akan selamat Karena orang-orang Sodom akan senantiasa menggoda dan melakukan kemaksiatan pada laki-laki tampan yang datang ke negeri Sodom Maka Nabi Lut AS pun datang ke negeri tersebut dan berdakwah kepada orang-orang Sodom dengan mengatakan bertakwalah kepada Allah SWT Namun apa yang mereka katakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negeri ini Kalau memang engkau adalah seorang Nabi, kalau memang engkau adalah orang yang benar Maka timpakan saja azab kepada kami Kata mereka sambil menantang Nabi Lut AS Namun Nabi Lut AS tetap senantiasa sabar perlahan-lahan Senantiasa mengingatkan mereka pada perbuatan keji yang tidak sepatutnya mereka lakukan di muka bumi ini Perbuatan-perbuatan yang memalukan dan penyakit sosial yang merajalela di mana-mana Pada suatu ketika Nabi Lut AS sedang berada di dalam rumahnya Sementara anak perempuannya sedang mengambil air di pintu-pintu kota Ada sungai di dekat pintu-pintu kota Kemudian datanglah tiga laki-laki tampanmu Mendatangi anak perempuan dari Nabi Ibrahim AS Dan berkata bahwa aku ingin bertemu dengan ayahmu Lalu anak perempuan itu ketakutan sambil melihat ke kanan dan ke kiri Takut-takut kalau ada kaum negeri Sodom yang melihat pemuda-pemuda tampan tersebut Pastilah laki-laki tampan itu tidak akan selamat di negeri Sodom Lalu sang pemuda-pemuda itu datang di waktu asar Dan sang anak perempuan ini dengan berbisik-bisik penuh ketakutan mengatakan Wahai pemuda tolong tunggu disini sebentar saja Aku akan pulang dan aku akan beritahu kalian untuk kepada ayahku Jangan kemana-mana karena negeri ini sangat berbahaya sekali untuk kalian Kata anak perempuan tersebut Maka anak perempuan Nabi Lut AS pun langsung berlari menuju ke rumahnya Dan memberitahukan kabar ini pada ayahnya Lalu Nabi Lut mengatakan bahwa ini adalah hari yang dasyat dan dadanya terasa sempit Karena ia tahu bahwa apabila penduduk kaum sudah melihat laki-laki tampan-tampan itu Maka mereka tidak akan pernah selamat Lalu Nabi Lut AS pun berjalan dengan cepat bertemu dengan para laki-laki yang menuju Yang menunggu di pinggiran sungai dan pintu-pintu kota Dan mengatakan untuk apa kalian kemari Laki-laki yang berusia yang berjumlah tiga orang itu tidak berkata apa-apa Hanya mengatakan bahwa tolong jamu kami kami adalah tamu dari engkau wahai Nabi Lut AS Lalu Nabi Lut AS terus menerus mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan Negeri ini sangat berbahaya untuk kalian pulang saja pergi saja Jangan datang kemari Kalau kalian datang kemari orang-orang tersebut adalah kaum pecinta sesama jenis Kalian tidak akan selamat Kata Nabi Lut AS Namun sang tamu-tamu ini pun tetap bersikeras untuk bertahan Dan terus ingin menuju justru ke rumahnya Nabi Lut AS Maka Nabi Lut AS tidak bisa berkata apa-apa lagi Nabi Lut AS hanya mengatakan baik Tapi tunggu nanti ketika selesai maghrib Tunggu waktu gelap Supaya tidak ada orang yang melihat kalian Kata Nabi Lut AS sambil berbisik-bisik Maka ketika hari sudah mulai gelap Nabi Lut AS mengendap-endap Membawa tiga tamu yang tampan itu menuju ke rumahnya Ia tidak ingin ada seorang pun yang tahu akan kehadiran laki-laki tampan Yang akan membahayakan tamunya tersebut Maka ketika laki-laki itu pun pada akhirnya datang ke rumah Nabi Lut AS Nabi Lut AS memerintahkan seluruh keluarganya untuk diam-diam saja Jangan sampai orang-orang tahu Namun tiga pemuda tampan ini tidak banyak berbicara Maka Nabi Lut AS terus mengatakan Sudahlah pulang saja Jangan datang ke tempat ini berbahaya untuk kalian Lalu ternyata beberapa saat setelah itu Nabi Lut AS dikagetkan ketika pintu rumahnya mulai digedor-gedor Kemudian diketuk-ketuk dengan sangat keras Buka Nabi Lut Buka Lut pintu ini kami tahu ada laki-laki tampan di dalam rumahmu Buka pintunya Kata seluruh orang yang berada dalam negeri tersebut Ternyata kaum Sodom tahu Di rumahnya Nabi Lut ada laki-laki tampan Mereka seperti orang gila yang kehausan Ingin segera bertemu dengan laki-laki tampan tersebut Nabi Lut AS mengatakan Wahai penduduk kaum Sodom Di rumah ini ada perempuan, ada anak perempuan Kenapa kalian berhasrat sekali dengan laki-laki Mereka mengatakan apa Engkau tahu bahwa kami tidak berkeinginan terhadap perempuan Wahai Lut Maka buka pintunya kami ingin bertemu dengan tamu-tamumu yang tampan itu Kata seluruh penduduk kaum Sodom yang sudah sangat menggila Lalu Nabi Lut AS mengatakan Seandainya aku memiliki keluarga yang kuat Pasti aku akan melindungi kalian wahai tamu-tamuku Namun anehnya Tamu-tamu itu senantiasa diam Dan tersenyum dengan penuh ketenangan Nabi Lut AS melihatlah mereka akan mengganggu Lalu apa yang dikatakan oleh para tamu-tamu tersebut Tamu-tamu itu mengatakan Bahwa aku adalah malaikat-malaikat Wahai Nabi Lut Nabi Allah Jangan khawatir Mereka tidak akan pernah mengganggu Mereka tidak akan pernah bisa mengganggu Kata Nabi-Nabi tersebut Maka yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat tersebut adalah Wahai Lut Nabi Allah Tenang saja Nabi Lut AS kemudian kembali Panik melihat ke kanan ke kiri Siapa yang kira-kira membocorkan Yang berada di dalam rumahnya Siapa yang membocorkan Bahwa ada tamu-tamu yang tampan ini di dalam rumahnya Yang melihat ke kanan ke kiri Ia tidak melihat ada istrinya Maka bertambah sedihlah hatinya Ia tahu Nabi Lut tahu bahwa ternyata istrinya lah Yang membocorkan rahasia Bahwa ada laki-laki tampan itu Namun laki-laki tampan itu kembali menenangkan Nabi Lut AS Tenang saja Wahai Nabi Kemudian tiba-tiba pintu terbuka Dan Allah mentakdirkan Bahwa seluruh penduduk kaum Sodom Yang tergila-gila terhadap laki-laki tampan itu Matanya dibutakan oleh Allah SWT Sehingga mereka mulai mencari-cari Mereka mulai berpegang-pegang Dan saling menabrak satu sama lain Lalu Allah SWT memerintahkan Nabi Lut AS dan keluarganya Kecuali istrinya Untuk pergi meninggalkan negeri tersebut Dan dikatakan bahwa Negeri itu akan dihancurkan ketika subuh nanti Maka Nabi Lut AS dan seluruh keluarganya Silahkan meninggalkan negeri Sodom Di waktu akhir malam ketika gelap Maka ketika semua orang buta Yang mencari-cari jalan saling bertabrakan Satu sama lain Nabi Lut AS terus berlari bersama keluarganya Dan diingatkan Jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang Ketika engkau mendengar suara apapun Wahai Nabi Allah Nabi Lut terus berlari keluarganya Terus berlari Namun sang istri tertinggal di negeri tersebut Dan yang terjadi adalah Malaikat-malaikat dengan izin Allah Mengambil negeri tersebut ke atas Dan kemudian dibalikan negeri tersebut Seluruh banyak sekali batu-batu Yang berisi dengan api-api Menghancurkan negeri tersebut Negeri Sodom musnah Karena mereka melakukan kejahatan Yang berada di muka bumi Mudah-mudahan kisah Nabi Sodom Menjadi Nabi Lut AS Di negeri Sodom Menjadi pembelajaran untuk kita Untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan Yang di luar fitrah manusia Mudah-mudahan ini menjadi hikmah Kita berjalan, berusaha Senantiasa berdoa kepada Allah Untuk berjalan sesuai jalurnya Di jalan Allah SWT Insya Allah menjadi inspirasi Bagi kita semua